Golok Maut Jilid 12. Dengan kepandainya dan kekuatannya seperti Kong Jie, ternyata masih tidak tahu bayangannya orang yang menolong jiwa korbannya. Maksud dan tujuannya orang berkedok itu menolong dirinya pemilik Golok Maut dan kemudian dibawa ke puncaknya gunung, ialah karena mencurigai Yo Chie Chong yang menyaruh dan menggunakan nama pemilik Golok Maut untuk melakukan kejahatan, perbuatannya itu agak terlalu ganas, maka ia pikir hendak menyingkirkan dirinya siapa nyana kenyataannya tidak demikian di satu pihak ia merasa simpatik atas perbuatannya anak muda itu, di lain pihak ia sesungguhnya tidak nyana bahwa anak muda berwajah dan bersikap dingin kaku ini, ternyata merupakan bayangan yang melekat dalam hatinya selama 18 tahun lebih lamanya. Yang menyedihkan pada masa yang lampau kepada anak muda itu, ia rela menanggung sendiri itu segala kesedihan untuk selamanya. Ia sungguh tidak memikirkan bahwa dengan berlaku demikian, hampir saja ia melakukan suatu kesalahan besar. Yo Chie Chong dengan sikapnya yang menghormat sekali menyojak kepada orang berkedok merah itu, berkata, Bo Ampue mengucapkan banyak terima kasih atas Budilo Chie Ampue yang telah memberikan pelajaran kepada Bo Ampue ini. Anak kau tak usah mengucapkan terima kasih, semua ini lantaran jodoh, jodoh kalau Chie Ampue sudah tidak ada lain urusan apa-apa lagi, Bo Ampue ingin minta diri baiklah, anak. Di dalam dunia ini memang tak ada perjamuan yang tidak bubaran ucapan orang berkedok kain merah itu kedengarannya sangat memilukan hati. Yo Chie Chong bercekat. Dalam hatinya diam-diam berpikir, bagaimana orang kuat dalam rimba persilatan yang merupakan seorang sangat misterius ini mendadak bisa berubah seperti lakunya kaum hawa yang berhati lemah? Chie Ampue, sebagai orang kengow yang merantau, kita pasti bisa bertemu lagi. Ya, anak, pergilah harap kau bisa bawa dirimu baik-baik, kecuali untuk membalas dendam, paling baik jangan terlalu banyak melakukan pembunuhan terhadap jiwanya orang yang tidak berdosa, agar tidak berdosa kepada Tuhan. Bo Ampue akan ingat pesan Chie Ampue ini kedua orang itu lantas berpisahan dan meninggalkan tempatan berbahaya itu. Tiga hari kemudian, pemilik golok maut yang sangat misterius dan menakutkan telah muncul di kota Tiang Soa. Kali ini, dalam waktu tiga hari saja sudah tiga orang kuat yang namanya cukup terkenal, telah binasa di bawah cincangannya golok maut. Yang pertama adalah Gow Leng Leng yang mempunyai gelar Cip Chie Seng Kiam atau Dewa Pedang Jari Tuju. Yang kedua adalah Si Bun Cuntek yang mempunyai gelar burung belibis. Ia adalah pemirmpin kawanan bajak laut yang sering melakukan operasinya di daerah pengairan Telaga Tongteng. Tempat di mana ia menemukan ajalnya ialah di dalam salah satu kamar rumah penginapan yang paling mewah di kota Tiang Soa. Yang ketiga adalah Li Bu Siya yang mempunyai gelar Kiu Tian Hui Peng atau burung Raja Wali Terbang. Sejak munculnya golok maut di dunia Kang Ou sehingga pada saat itu, sudah ada sebelas orang kuat yang terkenal namanya baik di kalangan hitam maupun putih yang menjadi korban, tidak ada satu yang memberi perlawanan. Maka, kota Tiang Soa dalam waktu beberapa hari saja sudah menjadi pusat perhatiannya orang-orang dunia Kang Ou. Peristiwa ini sangat menggemparkan, lebih menggemparkan daripada yang sudah-sudah. Dalam waktu tiga hari mengambil tiga korban jiwa manusia kuat, suatu perbuatan yang mengejutkan. Orang-orang dunia Kang Ou dari pelbagai tempat berduyun-duyun menuju ke kota Tiang Soa, mereka mengharap bisa melihat wajah aslinya pemilik golok maut yang sangat kejam dan ganas itu, tapi ada juga yang mengundang lain maksud. Terutama bagi orang-orang yang dulu pernah ambil bagian dalam pembasmian perkumpulan Kam Lopang, kejadian itu dirasakan seperti duri yang menancap di atas punggungnya. Manusia ganas itu satu hari saja belum disingkirkan, mereka selalu masih merasa tidak aman. Hari kedua tengah hari tepat pada waktu si Bun Cuntek menemukan ajalnya. Di Cheng Yang Chiulau, satu rumah besar di dalam kota Tiang Soa, nampak penuh sesak dengan tetamunya dari pelbagai tempat. Rumah makan yang bertingkat dua dan mempunyai tempat luas. Yang bisa menampung kurang lebih 30 orang itu, hampir tidak ada satu kursi yang kedapatan kosong. Cuma apa yang agak luar biasa, ialah tetamu-tetamu itu hampir semuanya terdiri dari orang-orang Kang O. Suara orang berbicara terdengar amat riuh, hampir semuanya membicarakan soal golok maut. Apakah golok maut itu sudah meninggalkan kota Tiang Soa, atau mencari korban lain lagi? Tidak ada seorang pun yang bisa dapat tahu. Mereka hanya menduga-duga saja secara sembarangan. Di salah satu meja pada suatu sudut dekat jendela, saat itu ada duduk seorang pemuda berwajah tampan tapi sikapnya dingin kecut. Ia duduk seorang diri sambil minum dengan sikapnya yang tenang. Ia adalah Yo Chie Cong. Daftar nama musuh-musuhnya Kam Lopang yang berada padanya, kini tiga nama lagi sudah dihapus. Tapi ia masih belum merasa lega, sebab lima musuh besar yang tertulis di lembar pertama dengan nama singkatan I.M., yang, si U., kau A.Y. dan P.O., Hanya siluman tengkorak Pak Bin Chiang Sye Kuai Lui Bok Tong, yang sudah bertemu satu kali. Yang lainnya, bayangannya saja masih belum kelihatan. Musuh-musuh yang binasa di tangannya, di antara musuh-musuhnya Kam Lopang, merupakan orang-orang yang tidak berarti. Dapat dibayangkan sendiri betapa beratnya tugas Yo Chie Cong yang harus dipikul itu sekarang, hanya merupakan babak permulaan saja. Dengan sepasang matanya yang bersahaya, Yo Chie Cong memandang wajahnya setiap tetamu yang ada di rumah makan tersebut. Matanya segera dapat melihat lima laki-laki berbadan tegap yang duduk berkumpul di satu sudut dekat tembok. Orang-orang ini rasanya ia seperti pernah lihat, tapi entah di mana setelah ia putar otaknya sekian lama, ia baru ingat bahwa laki-laki itu adalah anak buahnya Pek Leng Hwe. Orang-orangnya Pek Leng Hwe sudah muncul di kota Tiang Soa, orangnya kedua pang mungkin juga tidak ketinggalan. Dalam usahanya untuk menghadapi pemilik golok maut, Pek Leng Hwe dengan kedua pang, selalu bekerja bersama-sama. Ketua Pek Leng Hwe dan kedua pang, juga terdapat dalam daftar nama musuh-musuhnya Kam Lopang. Yo Chie Cong juga masih tidak lupakan perbuatan orang-orang itu ketika hendak membunuh dirinya di tepi danau naga. Itu berarti permusuhan lama ditambah dengan permusuhan baru maka rasa bencinya lantas berlipat ganda, tidak heran kalau pada saat itu Yo Chie Cong matanya lantas beringas secara mendadak ia hampir saja tidak mampu mengendalikan dirinya. Di wajahnya yang tampan, sekejap saja sudah dipenuhi hawa pembunuhan membunuh pikiran yang menakutkan itu, telah timbul dalam otaknya Yo Chie Cong. Mendadak di tanggal leteng ada terdengar orang berjalan sebentar kemudian lantas muncul wajahnya dua orang tua yang sangat menjemukan. Kebetulan di samping Yo Chie Cong duduk tadi terdapat tempat kosong. Dua orang tua yang baru datang itu setelah mencari sana sini, ia telah dapat lihat tempat kosong itu. Maka keduanya lantas menghampiri. Ketika Yo Chie Cong menyaksikan wajahnya kedua orang tua itu, dalam hatinya diam diam lantas berseru, bagus kembali ada dua orang yang hendak mengantarkan jiwanya. Dua orang tua itu ketika tiba di depan tempat kosong, mendapat lihat dirinya Yo Chie Cong semula mereka agak terkejut, kemudian lantas saling mengawasi dengan kawannya dan ketawa terbahak-bahak. Siura ketawa mereka yang kedengarannya seperti ketawa setan itu, telah menarik perhatian para tetamu. Dua orang tua itu setelah duduk di tempatnya, lantas minta pelayan supaya menyediakan makanan dan minuman. Sepasang manusia buas dari lemhang begitu terdengar suara berisik di antara para tetamu. Oleh karena suara ketawanya sepasang manusia buas dari lemhang tadi, telah membual orang-orangnya Pek Leng Hue dan kedua pang, yang tadi tidak perhatikan dirinya Yo Chie Cong, kini telah mendapat lihat wajahnya anak muda itu, hingga mereka pada kasak kusuk, entah apa yang diruntingkan tapi sudah tentu hal-hal yang mengenai dirinya anak muda itu. Meskipun mereka tidak mengetahui keadaan anak muda itu yang sebenarnya, tapi lima laki-laki dari Pek Leng Hue itu nampaknya ambil perhatian besar terhadap dirinya Yo Chie Cong, karena mereka tahu benar bahwa anak muda itu adalah seorang yang dikehendaki benar oleh ketua mereka. Mendadak, metu semua tetamu terbelalak memandang ke arah tangga loteng. Yo Chie Cong yang tertarik oleh keadaan demikian, matanya juga mengawasi ke arah tangga loteng. Di wajahnya yang kecut dingin, mendadak tertampak gembira. Dengan cepat ia berbangkit dari tempat duduknya dan lari menghampiri. Tetamu yang baru datang itu bukan lain daripada Tian San Leong Li Toh Wi Hang, itu pendekar wanita setengah umur yang berwajah cantik dan berkepandayan tinggi. Ia kelihatan berdiri celingukan, agaknya sedang mencari tempat kosong untuk tempat duduk. Tian San Leong Li meski usianya sudah setengah tua, tapi kecantikannya masih bisa menggiurkan hatinya anak muda. Semua tetamu yang ada di situ, meski pada dibikin silau matanya oleh kecantikan Tian San Leong Li, tapi tidak ada yang berani berlaku ceriwis, karena namanya wanita gagah itu di kalangan kengowada sangat terkenal dan ditakuti baik oleh orang golongan hitam maupun golongan putih. Apalagi mengingat suhunya berkepandayan sangat luar biasa, meski usianya sudah lebih dari 100 tahun. Suatu keistimewaan bagi wanita gagah itu, diparasnya yang cantik, selamanya seperti diliputi oleh kabut kedukaan, namun tidak begitu nyata. Apakah sebab yang sebetulnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Pada saat itu, ia juga sudah dapat melihat Yo Chie Ye Chong yang berbangkit dan lari menghampiri kepadanya. Ia juga merasa sangat girang akan pertemuan itu. Dengan bersenyum manusia berjalan menyongsong Yo Chie Ye Chong. Wajahnya Yo Chie Ye Chong ada mirip benar dengan kekasihnya 10 tahun berselang dan yang sehingga saat itu masih belum hapus dan ingatannya. Maka di dalam matanya, Yo Chie Ye Chong adalah merupakan seorang yang dapat meringankan penderitaan hatinya. Maka ketika anak muda itu mendapat kesulitan di tepi danau naga, dengan tanpa menghiraukan jiwanya sendiri ia berusaha untuk melindungi dirinya. Yo Chie Ye Chong ketika binasa di bawah serangannya iblis berwajah singa, ia telah mengubur jenazahnya bersama-sama siangkoan kiau, itu gadis baju merah. Anak tirinya Chin Dian Yeo selanjutnya, ia dengar ramai di kalangan Kang Ong tentang beritanya Yo Chie Ye Chong yang sudah mati telah hidup kembali. Ia pernah mencari kemana-mana, tidak nyana hari ini telah bertemu di rumah makan itu. Begitu pula dilihatnya Yo Chie Ye Chong, yang selalu berwajah kecut, ketika melihat dirinya Tian San Liong Li lantas menjadi girang, karena ia seolah-olah sudah bertemu dengan ibunya sendiri. Masih jauh ia sudah berseru dengan suara girang, Bibito mari di sini ada tempat kosong, ia memegang ratangannya Tian San Liong Li ajak ke mejanya. Ia memang duduk dan minum seorang diri saja, kedatangan Tian San Liong Li ada sangat kebetulan. Tian San Liong Li setelah duduk di kursinya depan Yo Chie Ye Chong, Ia mengawasi wajahnya anak muda itu sejenak baru berkata, Anak sungguh tidak dinyana aku bisa bertemu lagi dengan kau. Terima kasih atas perhatian bibi, Bo Ampue juga selalu ingat diri bibi. Dua manusia dari Lian Hang yang telah dapat melihat Yo Chie Ye Chong, dalam hati mereka sudah menganggap bahwa itu ada satu kesempatan yang paling baik yang diberikan oleh Tian. Dan ternyata mereka masih belum melupakan mustika Guliong Kau yang berada di dalam perutnya Yo Chie Ye Chong. Tapi kini, mereka lihat dirinya Tian San Liong Li yang duduk di satu meja dengan Yo Chie Ye Chong, dalam hati merasa cemas dan sangat gelisah. Lotoa yang tua dari kedua manusia buas itu duduk membelakang Yo Chie Ye Chong, maka tidak dapat dilihat bagaimana sikapnya. Tapi Lo Chie Ye, adiknya, ada duduk berhadapan dengan Yo Chie Ye Chong. Dengan matanya yang seperti matah, tikus, Lo Chie Ye terus mengawasi Yo Chie Ye Chong dengan tanpa berkedip. Sikapnya manusia buas yang demikian itu, bagi Yo Chie Ye Chong sudah tidak asing lagi. Ketika kawanan manusia iblis berebutan hendak membelak perutnya di tepinya danau naga, ia sudah banyak melihat sikap demikian itu. Itu ada satu sikap kombinasi antara kejahatan, kekejaman dan ketemahaan. Yo Chie Ye Chong yang dibikin seba oleh sikap demikian itu otomatis wajahnya menjadi dingin kecut lagi. Tian San Liong Li yang menyaksikan Yo Chie Ye Chong baru saja bicara, mendadak wajahnya sudah berubah demikian rupa, diam-dam juga merasa heran ketika ia mengikuti pandangan mati Yo Chie Ye Chong, wajahnya juga mendadak berubah. Yo Chie Ye Chong setelah mengeluarkan suara di hidung, lantas berkata kepada dua manusia buas dari lemhang itu. Adakah kalian masih ingat akan diriku? Lo Ye lantas menyahut sambil ketawa cengar-cengir, bocah pertemuan kita ini memang sudah jodoh. Bocah manusia di mana saja bisa bertemu, pertemuan kita hari ini bukan merupakan suatu kejadian yang gajil menyambung Lotoa. Tian San Liong Li yang nampak mulai naik darah, wajahnya berubah pucat, selagi hendak buka mulut tidak jadi karena melihat Yo Chie Ye Chong melarang. Yo Chie Ye Chong mencegah dengan kedipan matanya kemudian sepasang matanya sangat tajam telah menyapu pada kedua manusia buas itu. Sepasang manusia luas itu nampaknya dibikin terkejut oleh pandangan mati Yo Chie Ye Chong itu. Dalam hati mereka diam-diam berpikir, heran, bocah ini yang baru saja dua bulan tidak ketemu, sekarang seolah-olah sudah berubah menjadi lain keadaannya. Tian San Liong Li tidak perhatikan sinar matanya Yo Chie Ye Chong, hanya dengan sorot matanya yang gusar terus mengawasi dirinya kedua iblis itu. Ia sudah tahu benar kejahatan dan kebuasannya kedua manusia itu. Ia khawatir bahwa kejadian di tepinya dano naga tempoh hari akan terulang lagi di rumah makan ini sebab Yo Chie Ye Chong pernah menelan mustika Guliong Kau, dan mereka tahu bahwa mustika itu masih mengeram dalam perutnya Yo Chie Ye Chong. Bila benar-benar terjadi gaduh, akibatnya akan lebih menakutkan pikir Tian San Liong Li. Sudah tentu Tian San Liong Li tidak tahu kalau keadaannya Yo Chie Ye Chong pada saat itu, ada sangat berlainan dengan Yo Chie Ye Chong pada tempoh hari. Berbareng dengan itu, orang-orang dunia Keng O yang hari itu berkumpul dan makan minum dalam rumah makan itu, satu pun tidak tahu bahwa manusia misteri ini, atau si pemilik golok maut yang ganas dan menakutkan, adalah itu pemuda berwajah tampan tapi kecut dingin, yang kini beradu di depan mati mereka sendiri. Sementara itu, Yo Chie Ye Chong setelah mengawasi kedua manusia buas itu, lalu berkata pula, apa yang kalian ucapkan memang tidak salah. Hari ini kita benar-benar ada jodoh, apa yang kalian lakukan kepada diriku? Tempo hari tidak ada satu hari aku bisa lupakan. Aku justru sedang mencari kalian berdua. Lo Ye setelah tercengang sebentar, lalu menjawab, Bocah, kita berdua saudara dapat memenuhi kehendakmu bagus, sekarang juga atau harus mencari tempat lain? Tian San Liong Li merasa kaget dan heran sebab ia tahu benar tentang keadaan dan kekuatannya Yo Chie Ye Chong tidak nanti mampu menandingi kedua iblis itu. Namun dia sekarang berani menantang kedua manusia buas itu, ini benar-benar tidak habis dimengerti. Belum lenyap pikirannya, terdengar Loto Anye Letuk sambil ketawa. Bocah, nanti malam sesudah rembulan muncul, kita bertemu lagi di Citlipeng, kira-kira tujuli di luar kota sebelah timur bagaimana? Baik tempat yang kalian pilih tepat sekali, di situ sangat indah pemandangan alamnya. Dua manusia buas itu memandang Yo Chie Chong dengan matemendeli. Karena sebisa-bisa menahan sabar, dalam hati mereka menyumpai dirinya anak muda itu. Tian San Liong Li dengan penuh rasa khawatir berkata kepada Yo Chie Chong, anak, kau. Tanda petik. Yo Chie Chong sambil bersenyum menjawab dengan tenang. Bibito, jikalau bibi ada kegembiraan nanti malam boleh juga turut menyaksikan keramaian itu. Anak dua manusia itu sangat ganas dan telengas, kepandaiannya juga tidak dapat dipandang ringan. Itu Boampue mengerti, Bibito, harap bibi tak usan khawatir, Boampue tidak nanti berlaku ceroboh. Tapi kau toh masih belum mampu menandingi mereka, apalagi hari ini di kota Tiang Soa ada banyak orang-orang gagah dari berbagai golongan. Apabila hal ini nanti menarik perhatian kawanan iblis yang temaha mengingini mustika gulong kau itu bukankah? Itu ada lebih baik, biarlah mereka semua nanti tahu bahwa dalam rimba persilatan masih ada keadilan. Tian San Liong Li dengan penuh keheranan mengawasi Yo Chie Chong. Hanya beberapa bulan saja tidak bertemu, anak muda itu seperti sudah berubah menjadi orang lain. Berita tentang kedua manusia dari Lambong telah membuat perjanjian dengan Yo Chie Chong untuk mengadakan pertempuran, dari satu mulut ke lain mulut, sebentar saja sudah diketahui oleh seluruh tetamu yang ada di situ. Kejadian gaib yang dialami oleh Yo Chie Chong di tepi danau naga pada beberapa bulan berselang, sudah lama memang pernah menggemparkan dunia Kang Ou? Tapi sedikit sekali. Orang yang mengenal dirinya anak muda itu. Dan kini, setelah disebut-sebut lagi orang-orang yang bersangkutan, maka Yo Chie Chong lantas menjadi pusat perhatian para tetamu. Jago-jago Kang Ou itu di kota Tiang Soa sebetulnya karena tertarik eleh peristiwa Golok Maut sayang mereka tidak menemukan bayangan si pemilik Golok Maut, sebaliknya bertemu dengan pemuda asam kecut yang ternyata adalah itu pemuda yang pada beberapa bulan berselang pernah menelan mustikanya Guliongkau. Dipengaruhi oleh kelemahan, ada beberapa kawanan iblis yang diam-diam sudah memikirkan rencananya yang keji. Di antara para tetamu itu, adalah Tian San Leong Li merupakan orang satu-satunya yang merasa paling gelisah. Peristiwa perebutan mustika Guliongkau yang terjadi di tepi danau naga pada beberapa bulan berselang, kekejamannya dan keganasannya masih menggores dalam hati San Uberinya, dan nampaknya peristiwa kejam itu akan terulang lagi sekali pada malam nanti. Yo Chie Chong dalam matanya Tian San Leong Li sudah merupakan duplikat dari kekasihnya yang menghilang pada 10 tahun berselang. Maka terhadap dirinya anak muda itu timbulah perasaan welas asihnya yang sangat tebal sekali. Maka atas keselamatannya anak muda itu, ia agaknya sudah merasa ikut tanggung jawab yang tidak dapat dihilangkan lagi. Kedua manusia buas itu setelah puas makan minum, lalu berbangkit dan berkata pula kepada Yo Chie Chong. Bocah perjanjian di Citlipeng pada nanti jam 7 malam, kau tentunya Tits akan salah bukan? Haha, memang itu yang aku nantikan bagaimana bisa bikin kalian kecewa kalau begitu bocah, nanti malam kita ketemu. Kedua manusia buas itu kembali memandang Yo Chie Chong dengan mata melotot, lantas berlalu. Para tetamu yang lainnya juga nampak sudah pada mulai pergi, hingga keadaan dalam rumah makan itu kini kelihatan mulai sepi lagi. Tapi Yo Chie Chong yang masih mengandung maksud hendak menantikan kedatangannya ketua Pek Leng Hue dan kedua Pang, maka belum mau meninggalkan tempat duduknya. Ia tetap duduk sambil minum dengan sabar, seolah-olah tukang berburu yang menantikan mangsanya. Tapi sebegitu lamanya, kecuali itu 5 orang dari Pek Leng Hue, sudah tidak kelihatan orang lain yang datang lagi. Maka dalam hatinya dialantas berpikir, hari ini aku harus mencari tahu sebab-musabapnya. Tidak antara lama, di atas loteng kembali muncul orang tua yang dandanannya sangat ganjil. Mereka datang bernama seorang yang berbadan tinggi kurus. Tian San Leong Li ketika melihat kedatangnya orang aneh itu, lalu berkata kepada Yo Chie Chong dengan suara sangat perlahan. 5 orang tua yang dandanannya sangat ganjil itu adalah jago-jago kenamaan dari daerah Biao yang biasanya disebut Biao Chiang Goh Tok. Sedang orang tua tinggi kurus itu adalah si iblis yang mempunyai gelar bok tok yesu, yang biasanya matang melintang di daerah Tian Lem. Mereka masing-masing mempunyai kepandayan ilmu silat yang luar biasa. Yo Chie Chong hanya mengangguk saja, kemudian menyahut, kedatangan mereka barangkali karena peristiwa golok maut. NG, bencana hebat mungkin akan timbul semata metu karena gara-garanya golok maut. Yo Chie Chong mendengar kata-kata Tian San Leong Li itu, hatinya diam-diam merasa terperanjat. Pikirnya, Bibito, maafkan aku tidak bisa memberitahukan keadaanku yaa sebenarnya, karena aku sendiri juga mempunyai kesulitan. Pada saat itu Biao Chiang Goh Tok dan Botok Yesu sudah mulai duduk. Oleh karena datangnya enam kawanan iblis itu keadaan di rumah makan itu mendadak menjesunyi. Yo Chie Chong tiba-tiba ingat sesuatu, maka lantas berkata kepada Tian San Leong Li, Bibito, dulu ketika Bo Ampue mengalami kesukaran di tepi danau naga, mengapa bibi hendak menolong dan melindungi diri Bo Ampue tanpa menghiraukan keselamatan jiwa bibi sendiri? Tian San Leong Li hatinya terguncang, ia memandang wajahnya Yo Chie Chong dengan matu mendeluh. Apa yang terjadi atas dirinya pada masa yang lampau, seolah-olah hular berbisa yang menyemat dirinya pada masa yang lampau, seolah-olah hular berbisa yang menyemat hatinya? Lama ia berada dalam keadaan demikian, akhirnya baru bisa menjawab sambil ketawa getir. Anak itu hanya untuk membela keadilan di dalam rimba persilatan. Dari sorot metu bibi yang sayu dan agaknya ada menderita kedukaan dalam hati serta sikap bibi ketika pertama kali berbicara dengan Bo Ampue. Tapi ini hanya duga-dugaan Bo Ampue sendiri malah Bo Ampue masih ingat ketika bibi menanya nama Bo Ampue, waktu Bo Ampue menyebutkan nama Yo Chie Chong, bibi mengulangi pertanyaan sampai dua kali, bahkan mengunjukkan perasaan kecewa. Ah anak kau terlalu banyak memikir. Mungkin itu benar, tapi Bo Ampue selalu merasa bahwa bibi agaknya ada menyimpan rahasia apa-apa, yang tentunya agak menyedihkan. Anak, kau ingin aku menceritakan? Bo Ampue hanya mengharap bisa mengetahui sedikit saja, tapi ini juga tidak berani memaksa bibi. Di wajahnya Tian San Liong Li nampak awan kedukaan, dengan susah payah ia baru bisa mengatakan. Anak, pertama karena disebabkan kau ah. Yo Chie Chong pentang lebar matanya, ia menanya dengan heran bibi Toba Ampue kenapa? Kalau kau memang benar kepingin tahu, baiklah aku beritahukan padamu. Sebab kau ada mirip benar dengan seseorang. Mirip dengan siapa? Seseorang aku katakan, ya, mirip benar. Baik wajahmu maupun sikap dan gerak-gerikmu, tidak ada yang tidak miripi. Hanya usianya saja yang berbedaan jauh. Orang itu tentunya ada mempunyai hubungan erat sekali dengan bibi. Tian San Liong Li wajahnya mendadak berubah merah, ia anggukan kepalanya, sebagai jawaban. Bibi Toba, dia itu siapa? Anak, adakah kau pernah dengar nama julukan Giyok Bin Kiam Hek jago pedang berwajah kumala? Yo Chie Chong agaknya merasa tertarik dengan penuturan bibinya, maka ia lantas menanya pula, Bo Ampue mirip dengan dia? Benar mirip sekali. Dan sekarang, di mana orangnya? Hilang tanpa kabar ceritanya, mungkin juga sudah binasa 10 tahun berselang, peristiwa hebat telah menimpa dirinya. Peristiwa hebat apa? Anak pertanyaanmu sudah cukup banyak. Yo Chie Chong yang tidak ketahuan asal-usulnya, asal ada apa-apa yang mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri, ia tidak mau lepaskan begitu saja. Ketika ia mendengar cerita bibitonya yang nampaknya ada mengandung rahasia besar, lantas unjukkan perhatian sepenuhnya. Tian San Liong Li agaknya juga terpengaruh perasaannya, setelah pikirannya tenang kembali, Ia baru bisa berkata lagi, aku bisa beritahukan sedikit saja padamu. Silahkan. Dia adalah muridnya Leng Gie Hang dari Siga itu manusia geib dalam rimba persilatan serta merupakan satu orang kuat nomor satu di dalam dunia. Mendengar keterangan itu, hampir saja Yo Chie Chong lompat dari tempat duduknya, karena si Hwes Hyo Gilafo Angko Hwes Hyo dan Pengai Ling Lung Utai Giyok Chiang, itu dua manusia aneh dari rimba persilatan, masing-masing telah menurunkan kepandayanya yang luar biasa, kepada dirinya, maksudnya ialah untuk menepati janji untuk mengadakan pertandingan dengan muridnya manusia geib itu. Bibito, dia ada di Gunung Hoasan. Bagaimana kau bisa tahu? Menurut waktunya yang ditetapkan oleh pihak Leng Gie Hang, dalam waktu tahun akan ditunggu di Gunung Hoasan sekarang ia telah mendapat keterangan bahwa orang yang mirip benar dengan dirinya itu ternyata ada satu jago pedang nomor satu, bahkan ada hubungan sangat terat dengan Bibitonya, bagaimana kalau ia tidak terkejut? Maka seketika itu ia kelepatan omong berkata, Tengah-tengah sigak, bukankah ada Gunung Hoasan? Karena kegirangan, hampir saja ia menceritakan soal perjanjian itu. Anak kau tidak tahu, aku sudah pergi ke Gunung Hoasan sampai tiga kali. Bagaimana? Dia belum kembali ke Gunung Hoasan. Yu Chi Ye Chong merasa agak bingung. Dalam hatinya lalu berpikir menurut keterangan Pengai Lingelung yang diberikan padaku. Leng Gie Hang pernah mengabarkan, bahwa karena dirinya sendiri sudah bercacat gara-gara melatih ilmunya, maka soal perjanjian adu kepandayan akan dilanjutkan oleh murid tunggalnya. Dalam waktu lima tahun akan ditunggu di Gunung Hoasan kalau menurut keterangan ini, dia bukan saja belum hilang, bahkan masih berada di Gunung Hoasan. Ada rahasia apakah dalam soalnya bibitu ini? Selagi pikirannya masih bekerja keras, mendadak terdengar suara orang bicara dengan nada sangat brutal. Hihi, ibunya cantik seperti bidadari, anaknya tampan bagai batu kemala, sungguh bisa membuat setiap orang mengiri terdengar pula suaranya seorang lain. Daerah Tionggoan meskipun banyak wanita cantik, tapi orang yang se-elok ini, baru pertama kali ini aku melihat. Tian San Liong Li dan Yu Chi Ye Chong pada berpaling dengan berbareng, orang yang bicara itu ternyata ada dua orang di antara Biao Chiang Go Toks dengan metu ceriwi sedang mengawasi mereka. Lalu terdengar suaranya Gok Tok Yesu berkata, Saudara, kalian tahu bahwa kembang ini telah ditelantarkan, cuma saja aku tidak berani menyentuhnya. Haha apa iya saudara terhadap satu orang perempuan saja tidak berani menyentuh apakah dia? Saudara tidak tahu, di belakang dia si setan tua itu sungguh menakutkan. Ketika Bok Tok Yesu membicarakan tentang setan tua, sikapnya seperti benar-benar ketakutan, tapi nampaknya sangat menjemukan. Yu Chi Ye Chong yang menyaksikan tingkah lakunya kawanan iblis itu, baru tahu kalau mereka sedang membicarakan dirinya Tian San Liong Li, maka darahnya lantas naik seketika. Tian San Liong Li dengan merah padam suatu tanda hawa amarahnya sudah memuncak, telah berbangkit dengan pelahan-lahan sambil menuding pada Bok Tok Yesu. Ia berkata, Bok Tok Yesu, kau juga terhitung seorang yang mempunyai nama di kalangan Kang Ou, sopan sedikit tingkah lakumu kenapa sih? Tian San Liong Li, apakah kau kira aku berlaku tidak sopan terhadap dirimu? jawabnya Bok Tok Yesu sambil ketawa cengar-cengir. Biao Chiang Go Tok juga lantas perdengarkan suara ketawa yang menyebalkan. Yu Chi Ye Chong dengan mati beringas, menggeram. Segala kawanan kurcaci dari daerah luar, juga berani jual lagak di daerah Tionggoan. Biao Chiang Go Tok ketika mendengar ucapan Yu Chi Ye Chong, matanya lantas melotot dan berbangkit dari tempat duduknya satu di antaranya dengan suaranya yang aneh membentak. Bocah, apakah sudah bosan hidup? Suasana di rumah makan kini mendadak menjadi tegang. Para tetamu yang tabah dan masih belum berlalu, semua pada pasang metu untuk menonton, sedang para pelayan yang bernyali kecil, sudah pada lari kalang kabutan. Kalian bangsa kurcaci dari daerah luar ini masih ada muka berkata demikian kata Yu Chi Ye Chong dengan sikap menghina. Biao Chiang Go Tok pada berubah wajahnya, bukan kepala ngerasa gusarnya, sehingga wajahnya merah padam, badannya gemetaran. Mereka berlima di daerah Biao merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam dunia. Kang Ou namanya sangat dimalui oleh bangsa mereka sungguh tidak nyana hari itu dadapannya begitu banyak orang-orang Kang Ou, ia telah diperhina oleh seorang muda yang usianya belum cukup 20 tahun. Biar bagaimana, sudah tentu mereka tidak bisa menelan begitu saja. Salah seorang dari mereka yang tadi buka suara, kakinya lantas bergerak menendang meja, hingga meja itu terbalik berikut cawan, piring dan mangkuk yang ada di atasnya. Kemudian ia sendiri lantas lompat melesat menerjang Yu Chi Ye Chong. Tian San Leong Li dengan wajah pucat, lantas hendak ayun tangannya. Para tetamu juga pada berdiri, hendak menonton pertandingan antara kedua orang itu. Balik demikian terdengar suara bentakan nyaring, tangannya Yu Chi Ye Chong bergerak, dari situ lalu meluncur keluar kekuatan tenaga dalamnya yang sangat hebat, untuk memapaki dirinya iblis dari Biao yang sedang menerjang dirinya itu. Serangannya Yu Chi Ye Chong kali ini dibarengi dengan kekuatan ilmunya Kang Go An Chin Chao kira-kira enam bagian. Di antara suara bentakan terdengar suara seruan tertahan iblis tua Biao Chiang itu, dirinya lantas terpental sejauh kira-kira lima tumbak lebih, dan kemudian jatuh tersangkut di langkanya loteng. Keadaan dalam rumah makan itu sebentar saja lantas menjadi gempar, siapapun tidak akan menduga kalau anak muda itu ada mempunyai kekuatan demikian rupa hebatnya. Perasaan kaget, malu, gemas dan gusar saat itu meliputi dirinya Bok Tok Yesu dan kawan-kawannya. Tian San Leong Li sendiri juga terpesona, dengan terheran-heran menanya kepada Yu Chi Ye Chong. Anak kau! Yu Chi Ye Chong sudah mengerti apa yang akan diucapkan oleh Tian San Leong Li, maka lantas ia berkata, Bibito, kalau ada kesempatan nanti Bo Ampue ceritakan pengalaman Bo Ampue selama beberapa bulan ini. Bok Tok Yesu saat itu perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Bocah, kau ternyata boleh juga, lihat aku katanya nyaring. Sehabis bicara, dengan tindakan sangat perlahan ia berjalan menghampiri Yu Chi Ye Chong. Biao Chiang Go Tok termasuk orang yang dibikin jatuh tadi, semua lantas maju bersama-sama Bok Tok Yesu, mereka mengawasi Yu Chi Ye Chong dengan sorot mece buas. Yu Chi Ye Chong masih tetap dengan sikapnya yang dingin, berdiri di tempatnya dengan tanpa bergerak barang sedikit sikapnya yang jantan itu membuat orang melongo dan kuncup nyalinya. Ketika Biao Chiang Go Tok berjalan sampai di depan Yu Chi Ye Chong, mendadak lantas berhenti. Lengan baju lima iblis itu tiba-tiba bergoyang, tapi sebentar saja sudah pulih kembali seperti biasa. Salah satu di antara lima orang tua itu mendadak berkata sambil ketawa girang. Bocah, kali ini kau akan tahu rasa sekarang kau sudah terkena racun Go Tok Bok Keng Sin Chiang dari kita berlima. Kau pasti akan mengalami siksaan hebat, mati tidak hidup pun tidak, he he, he kau coba bernapas. Tian San Leong Liang sudah banyak pengalamannya, tahu benar lihainya racun serupa itu. Asal sudah masuk ke dalam tubuh orang, jika racunnya digerakan, orang yang terkena racun itu akan binasa setelah nyalinya dimakan oleh racun jahat itu. Racun itu ada mempunyai hubungan erat dengan orang yang melepaskannya, sekalipun seng korban itu berada sejauh ratusan lih, asal orang yang melepaskan racun tadi. Gerakan pikirannya lantas berkerja hingga jiwanya seng korban seolah-olah benda di tangannya orang yang melepas racun itu, kecuali ditarik kembali oleh orang yang melepaskan racun tadi, sudah tidak ada lain obat yang bisa melenyapkan racun itu dan dalam badannya. Yu Chie Chong yang di waktu kecilnya hidup bergelandangan dengan kawanan jembel, pernah dengar juga tentang racun yang sangat ganas dan berbisa itu. Maka saat itu hatinya lantas bercekatia buru-buru atur pernapasannya, benar saja merasakan seperti ada benda halus yang bergerak di dalam badannya. Seketika itu juga lantas timbul nafsunya hendak membunuh, maka ia lantas berkata dengan suara gusar. Setan tua, hari ini sekalipun siaoyamu jatuh, tapi kalian juga jangan harap bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup. Hahaha terdengar mereka ramai ketawa. Bocah tutup mulutmu, kau sudah tidak mempunyai kesempatan hidup lagi kata satu di antara lima iblis itu. Biao Chiang Go Tok lalu bergerak menjalankan ilmunya jubahnya kelihatan bergerak-gerak sekujur badannya Yo Chi Ye Cong mendadak dirasakan seperti digermeti binatang ular atau kutu. Rasa sakit dan gatal menusuk ke tulang-tulangnya dan hatinya. Sebentar saja keringat dingin sudah membasahi tubuhnya Yo Chi Ye Cong. Dalam keadaan cemas, ia buru-buru mengeluarkan ilmunya, hawa dingin dan hawa panas lantas berputaran di sekujur badannya, benar saja ia rasakan agak kendor tekanan rasa sakitnya. Maka diam-diam ia lantas berpikir, apakah ilmu kukan Go An Chao ya bisa membasmi racun ini? Sesungguhnya ia masih belum mengerti bahwa dua rupa benda mustika Guliong Kau dan telurnya burung Raja Wali Raksasa ada mengandung dua rupa sifat yang sangat dingin dan hangat panas yang merupakan kekuatan satu-satunya untuk membasmi racun Bok Beasin Chiang. Karena ia sudah mendapat kenyataan bahwa kekuatan tenaga dalamnya itu dapat digunakan untuk melawan racunnya kelima orang tua, maka ia lantas perhebat gerakannya. Biao Chiang Nao Tok semula ketika menggerakkan tenaganya untuk mendesak racun dalam dirinya Yo Chiye Cong agak berubah, tapi kemudian pulih seperti biasa, agaknya tidak takut menghadapi racunnya. Maka mereka lantas merasa heran. Sedang Bok Tok Yesu yang menyaksikan Tian San Leong Li sedang kesima mengawasi dirinya Yo Chiye Cong, diam-diam lantas bergerak mendekati pendekar wanita itu. Jari tangannya yang kurus kering, sudah akan menyambret pundaknya Tian San Leong Li. Tian San Leong Li sendiri masih belum mengetahui kalau dirinya terancam bahaya tapi Yo Chiye Cong yang mendadak dapat lihat itu, semula ia hendak bersuara untuk memperingatkan Tian San Leong Li, tapi sudah tidak keburu. Dalam keadaan yang sangat krisis itu, dengan cepat ia lantas membabat dengan tangannya yang mengandung kekuatan tenaga dalamkan Goan Chin Chau. Bok Tok Yesu yang sedang kegirangan karena gerakannya membokong itu sudah akan berhasil, mendadak merasakan ada suatu kekuatan tenaga yang sangat hebat menyerang padanya dari samping. Kalau ia tidak tarik mundur dirinya, meski Tian San Leong Li akan terjatuh di bawah kekuasaannya, tapi dirinya sendiri juga akan terluka oleh serangan kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat itu. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa ia harus lompat mundur lima kaki jauhnya. Tian San Leong Li kini sudah tahu kalau dirinya sedang terancam, maka lantas menghunus pedangnya dengan cepat menyerang dirinya Bok Tok Yesu. Dalam waktu sekejapan ia sudah menghujani tikaman pedang pada Bok Tok Yesu sampai 15 kali banyaknya. Bok Tok Yesu yang masih belum tancap kakinya, mendadak dihujani serangan pedang oleh Tian San Leong Li, sudah tentu jadi kelabakan. Badannya yang kurus kering seperti linting, setelah pontang-panting ke sana kemari, akhirnya berhasil juga lolos dari ujung pedangnya Tian San Leong Li. Pada saat itu, orang-orang Kang Ou yang berada di rumah makan tersebut sudah pada hentikan minumnya, mereka semua pada minggir ke pojok ginding, hingga di tengah-tengah terbuka satu tempat yang cukup luas. Yu Chie Chong yang tadi bergerak membantu Tian San Leong Li, kekuatan tenaga dalamnya agak kendor, hingga racun dari lima orang tua itu dirasakan bekerja lagi. Ia sekarang sudah merasa benci sekali terhadap lima orang tua dari daerah Biao itu, maka ia gunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk mengusir racun di dalam badannya. Usahanya itu berhasil bukan saja rasa sakitnya lantas lenyap seketika, bahkan semangatnya bertambah meluap-luap. Biao Chiang Gou Tok sejak berkelana di dunia Kang Ou beberapa puluh tahun lamanya, belum pernah mengalami kejadian aneh serupa itu. Meski mereka menggerakkan tenaganya sepenuhnya, tapi lawannya itu tetap seperti tidak pernah mengalami kejadian apa-apa. Maka mereka diam-diam lantas merasa jerih dan bergidik. Racun Bok Heng Sin Chiang itu ada berhubungan erat dengan orangnya yang melepaskan racun itu. Maka jika racun itu musnah, jiwanya orang yang melepaskan juga turut musnah oleh karena Yo Chiye Chong melancarkan serangan tenaga dalamnya dengan sepenuh tenaga, maka racun yang masuk ke dalam badannya perlahan-lahan sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi jika orang tua tidak lekas-lekas tarik kembali, maka mereka juga akan terbinasa. Biao Chiang Gou Tok saat itu sudah mengetahui keadaan tidak menguntungkan maka lantas tarik kembali racunnya. Berbareng dengan itu, Secepat kilat mereka mengirim serangannya kepada diri Yo Chiye Chong. Si anak muda yang tidak menduga akan diserang secara demikian, masih tetap dalam usahanya untuk mengusir racun dalam dirinya. Dan ketika ia mengetahui tapi sudah tidak keburu menyikir atau menyambuti serangan lawan dalam keadaan kepepet, ia paksa menggunakan ilmunyakan Go An Chin Chau untuk melindungi dirinya. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Yo Chiye Chong dengan telap badannya menerima serangan yang dilancarkan oleh orang tua itu, ia mundur beberapa tindak baru bisa tancap kakinya, sedangkan Go An Chin Chau yang melindungi dirinya hampir saja buyar. Tapi di pihaknya Biao Chiang Gou Tok juga terpental mundur semua orang Keng O yang menyaksikan pertempuran itu pada Melongno. Biao Chiang Gou Tok mengimpi juga tidak bahwa serangan yang dilancarkan dengan kekuatan lima orang itu, ternyata masih tidak mampu membereskan dirinya Bo Chah yang masih bawa pupuk bawang itu ini sebetulnya sudah merupakan satu kekalahan yang sangat hebat bagi diri mereka. Ketika Yo Chiye Chong berpaling ke arahnya Tian San Leong Li, ternyata tidak kelihatan, begitu pula dirinya Bok Tok Yesu. Diam-diam ia merasa sangat gelisah, karena ia tahu benar bahwa Bok Tok Yesu ada mengandung maksud tidak baik terhadap Tian San Leong Li, apalagi kepandaian dan kekuatan. Bok Tok Yesu masih jauh lebih tinggi daripada Tian San Leong Li jika dibiarkan manusia jahat itu berhasil berbuat apa-apa atas dirinya Tian San Leong Li, bukankah akan merupakan suatu kemenyesalan besar bagi dirinya? Maka dengan cepat ia sudah meninggalkan Biao Chiang Gou Tok dan melesat keluar melalui jendela. Ketika ia berada di atas genteng, benar saja lantas dapat lihat satu bayangan orang sedang lari dengan pesatnya sambil mengempit benda apa-apa. Dengan tanpa banyak pikir, ia lantas mengejar bayangan tersebut. Di belakang dirinya saat itu terdengar suaranya Biao Chiang Gou Tok yang memaki-maki kalang kabutan. Tapi karena mengingat keselamatan dirinya Tian San Leong Li terhadap lima orang tua ini, ia tidak mau ambil pusing lagi. Maka sebentar saja kelima orang tua itu sudah ketinggalan jauh. Yu Chiang Gou Tok dengan seluruh kepandayanya bergerak secepat meluncurnya anak panah yang terlepas dari busurnya. Bayangan orang yang dikejar itu sebentar kelihatan sudah melalui tembok kota dan lari menuju ke dalam rimba lebat. Dengan tanpa banyak pikir, La juga mengejar masuk ke dalam rimba. Rimba itu ternyata sangat lebat, betapapun hebatnya daya lihatnya, juga tidak mampu menembusi sejarak tiga tumbak jauhnya. Ditambah lagi dengan keadaannya yang gelap dan suara angin yang kencang meniup, telah menghalangi suara lainnya, maka ia juga tidak mampu mencari jejak orang tadi dengan menggunakan telinganya. Yu Chiye Chong hatinya cemas tidak dapat lihat apa-apa. Terpaksa ia mencari-cari tanpa tujuan, kakinya digerakkan perlahan-lahan, tapi matu dan telinganya, terus dipasang. Mendadak ia dapat menangkap satu suara aneh. Dalam kagetnya ia pasang telinganya. Suara itu seperti suaranya orang ketawa. Untung Yu Chiye Chong ada seorang berkepandayan tinggi, kalau buat lain orang, mungkin tidak mendengar suara itu. Ia dengar dengan seksama, suara itu keluar dari sebelah kirinya. Dengan tanpa mengeluarkan suara barang sedikit, Yu Chiye Chong maju menghampiri. Apa yang ia lihat hampir saja dadanya meledak napsunya membunuh telah berkobar seketika. Astaga! Tian San Leong Li nampak rebah terlentang, baju bagian dadanya sudah robek hingga kelihatan badannya yang putih meletak. Bok Tok Yesu sedang jongkok mengawasi bakal korbannya sambil ketawa bergelak. Yu Chiye Chong baru saja hendak turun tangan, tiba-tiba hatinya berpikir. Kalau aku majukan diri dalam keadaan sebenarnya, bukankah di Bito nanti malu menemui aku lagi, mengapa aku tidak berbuat? Dengan cepat ia keluarkan kedoknya, tangan kirinya dimasukkan dalam lengan bajunya, hingga kelihatan seperti kutung. Bok Tok Yesu seperti orang yang sudah lupa daratan, sambil ketawa bergelak-gelak. Ia berkata, Tian San Leong Li aku Bok Tok Yesu ada mempunyai kepandayan luar biasa, aku tanggung. Kau akan mendapat kepuasan, hahaha. Tian San Leong Li mendadak buka matanya, ia mengawasi manusia biadap itu dengan sorot matanya sangat gusar, tapi apa daya? Ia sudah tertotok jalan darahnya, ia tidak berdaya memberi perlawanan ia gelisah ketika tangan Bok Tok Yesu menggerayangi dan hendak memeluknya. Dalam saat yang sangat berbahaya itu, mendadak ada suara orang mengerang. Bok Tok Yesu sungguh tidak nyana bahwa dalam keadaan demikian ada orang yang datang itu nampaknya ada mempunyai kepandayan tinggi sekali. Bok Tok Yesu di daerah Tian Leong Li juga merupakan salah satu orang terkuat, kepandayan tidak boleh dipandang ringan. Bok Tok Yesu urungkan maksud kejahnya dan geser kakinya ke samping. Ketika ia berpaling, badannya mendadak dirasakan lemas, sebab di hadapan matanya ada berdiri seorang tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, sedang lengan tangannya cuma tinggal sebelah orang tua itu sepasang matanya memancarkan sorot yang menakutkan, mengawasi padanya dengan tanpa berkesip. Dilihat dari sikap dan bentuknya, orang tua itu seperti apa yang kini sedang ramai dibicarakan. Golok Mautia berseru tanpa terasa. Orang tua rambut putih dengan lengan sebelah itu lantas berkata sambil ketawa dingin, tidak salah, itu adalah lohu sendiri. Bok Tok Yesu hatinya berdebaran, dengan tanpa berasa telah mundur satu tindak. Golok Maut, kau mau apa? Ambil jiwamu. Kembali botok Yesu mundur satu tindak. Meskipun ia ada seorang berkepandaian sangat tinggi dan banyak akalnya, tapi terhadap seorang sangat misterius dan menakutkan seperti pemilik Golok Maut ini, ia merasa jari. Namun ia tidak mau unjukkan kelemahannya, dengan melawan kemauan hatinya ia coba berkata dengan sombongnya. Pemilik Golok Maut, sungguh kebetulan, aku justru hendak mencari kau mencari aku. Benar kau cu kami telah memerintahkan aku bersama-sama Biao. Yang Gautok datang kemari khusus mengundangkah supaya mengunjungi pusat perkumpulan kami, karena kau cu kami saat ini sedang membutuhkan bantuannya orang pandai. Hahaha pemilik Golok Maut tertawa. Suara ketawanya amat nyaring telah memutuskan perkataannya Bok Tok Yesu. Tian San Liong yang menampak pemilik Golok Maut telah muncul dengan tiba-tiba, hatinya merasa girang bercampur malu. Dengan mata membelalak ia mengawasi orang tua aneh itu sayang mulutnya tidak bisa bicara dan badannya tidak mampu bergerak. Pemilik Golok Maut setelah puas dengan ketawanya, lalu berkata, Bok Tok Yesu, apakah kau juga sudah masuk menjadi anggota perkumpulan Imo Kau ya? Bahkan aku sudah diangkat sebagai Tong Chu bagian Cheng Liong Tong, kalau bukan. Pemilik Golok Maut itu, yang bukan lain adalah Yo Chi Ye Cong sendiri, dalam hatinya lantas berpikir, aku dengan Imo Kau tidak mempunyai sangkut laut apa-apa, mengapa kau cuhnya mengutus begitu banyak anak buahnya yang terkuat untuk mengejar-ngejar aku sambil telototkan matanya, ia potong bicaranya Bok Tok Yesu, Bok Tok Yesu kau ingin mampus atau ingin hidup? Apa artinya pertanyaan Tuan ini? Kalau kau masih kepingin hidup, jawablah terus terang pertanyaanku, hari ini aku akan lepaskan kau dalam keadaan hidup. Dan kalau ingin mampus, mudah sekali, aku sekarang juga bisa kirim jiwamu ke neraka, supaya kau tidak bisa berbuat kejahatan lagi di kalangan Kang O. Bok Tok Yesu ada seorang sombong dan banyak akalnya, meski dalam hati merasa juri, tapi hatinya merasa sangat mendongkol karena orang tua itu telah menggagalkan maksudnya hendak mencemarkan dirinya Tian San Liong Li, maka ia hendak berlaku dekat. Kau terlalu jumawa, sahabat tahukah kau bahwa aku Bok Tok Yesu bukan seorang penakut yang bisa ditakut-takuti dengan gertakanmu saja? Kalau begitu aku harus beritahukan padamu, hari ini kau harus mati belum tentu. Nah, boleh miat. Baru saja menutup mulutnya, pemilik golok maut dengan kecepatan bagaikan kilat sudah berada di depan Bok Tok Yesu sejauh seuluran tangan selanjutnya, tangan kanannya dikebutkan titik. Bok Tok Yesu belum sempat memikir, beberapa bagian jalan darah di badannya tahu-tahu sudah merasa kesemutan karena kena tertotok. Dengan tanpa mengeluarkan suara, badannya lantas rubuh di tanah. Pemilik golok maut atau Yo Chie Chong sendiri, dengan kepandayan gabungan yang didapatkan dari orang berkedok merah, Fu Angko Hwesio dan Pengail Linglung, dalam tempo sekejapan saja sudah bikin Bok Tok Yesu tidak berdaya. Karena betapapun tingginya kepandayan ilmu silat Bok Tok Yesu, sudah tentu tidak mampu menghadapi ilmu-ilmu luar biasa yang dipunyai oleh Yo Chie Chong. Pemilik golok maut dengan perlahan mengeluarkan senjata golok mautnya yang berbentuk sangat aneh. Bok Tok Yesu, seorang iblis kenamaan yang pernah malang melintang di dunia Kang Ou dan belum pernah menemukan tandingan, saat itu dalam keadaan terkapar karena jalan darahnya sudah tertotok ketika menampak senjata aneh bentuknya yang memancarkan sinarnya berkilauan, matanya menunjukkan rasa kaget dan ketakutan minta diampuni jiwanya. Pada saat itu, mendadak suara daun berkersekan serta dibarengi oleh suaranya orang telah terdengar nyata. Yo Chie Chong berpikir, totokan bibito belum dibuka. Dalam keadaan demikian rupa, jika dilihat oleh orang bukanlah sangat runyam sebaiknya aku buka dulu totokannya. Setelah berpikir demikian, cepat ia menghampiri Tian San Leong Li. Dengan menggunakan ilmunya Hui Xiu Kai Hiat pelajaran dari Fo Ang Go Hu Xiu, ialah membuka totokan jalan darah dengan lengan baju, ia sudah berhasil mebebaskan dirinya Tian San Leong Li. Setelah bebas, Tian San Leong Li dengan cepat lantas lompat bangun. Dengan perasaan sangat malu ia membereskan bayunya, kemudian hendak berlutut di hadapannya pemilik golok maut. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa orang tua rambut putih yang dianggap ada pemilik golok maut itu adalah Yo Chie Chong sendiri. Sudah tentu saja Yo Chie Chong tidak sanggup menerima kehormatan demikian ia lintangkan tangannya dari mana lantas meluncur keluar satu kekuatan tenaga yang tidak kelihatan untuk mencegah Tian San Leong Li menjalankan peradatan tersebut, kemudian berkata padanya, Sebentar lagi ada orang datang, kau lekas-lekas berlalu dari sini. Terima kasih atas bantuan Chiang Pua, sehingga diri Xiao Li tidak sampai ternoda di tangannya manusia busuk. Sudahlah.